istirahat, mendingan istirahat total jangan cuma pulang sebentar kesini lagi, skambuh lagi malah tidak baik untuk kamu sudah bayar sia-sia maka dari itu, saranku tenangin, karena kadang-kadang sakit itu dari pikiran juga, kurang istirahat juga makanya, kalau menurutku jangan buru-buru dulu jangan membatas dirimu setelah Imlek, berbalik sini, jangan istirahat total, sembuh total mungkin, ini kalau aku gak sakit begini, mungkin aku juga belum pulang masih mau finishin kontrak sebenarnya, aku lupa, kamu sakit apa sih sebenarnya? endometritis apa itu? pendarahan rahim aku, perma mau pulang kemarin, mohon mata, potong sebenarnya kamu pendarahan berapa bulan? sebulan hampir dua bulan, gak berhenti mohon maaf ya tadi berapa bulan? hampir dua bulan umurnya berapa sekarang? 39 ini salah aku umur 49 kemarin berarti ya pendarahan hampir sekitar mbak berbagi misan buat teman-teman yang lain pendarahan pendarahan kenapa? enggak, ini loh mikrofon enggak, walaupun pendarahan itu awalnya gak tahu awalnya seperti men biasa habis itu pendarahan kok gak berhenti-berhenti darah itu mengkumpal-kumpal jadi sehari bisa habis of text satu bungkus itu kadang gak nutut oke berapa hari tapi tidak ada keluhan sama sekali dua arah seperti seperti banjir seperti kerbol di sembelah bahasa kasarnya tapi anehnya badannya fit, tetap fit kerjaan selesai fit apa lemes? itu ada berarti beda mungkin imun mengakuat begitu pulang ke Indonesia ya April, Mei Mei langsung ke rumah sakit penanganan dokter inti nih di USG lagi saya dikirat karena ditemukan ada miom 3 cm miom itu apa? miom itu calon kista anaknya kista itu namanya miom nah itu penyebabnya baik itu tidak perlu dokter bilang gak perlu operasi tapi harus dikurat untuk membersihkan darah setelah kurat 2 minggu yang akan datang cekat kembali ke dokter dokter menyatakan oke nanti ini antara sekali di pendarahan atau sama sekali tidak sekali pendarahan sedikit habis itu Alhamdulillah kehendak yang di atas sampai sekarang udah gak pendarahan jadi mulai Juli sampai sekarang udah gak men itu dianggap anaknya bukan dianggap dikuret dikuret itu dibersihkan seperti orang habis keguguran namanya penebalan dinding rahim seharusnya usia 49 mau masuk ke 50 waktu kemarin mendekati menopos tapi saya belum masih jauh menopos karena ovarium saya masih subur yang satu ada dua perempuan itu namanya rahim itu ya satu dokter bilang ini mas seharusnya kalau misalkan belum diseteril dipotong kabel potong itu aku masih samil tapi belum itu bukan gak samil tapi monopos belum tapi ternyata Juli Juli Agustus September sampai sekarang udah gak men berarti gini orang pendarahan itu bukan berarti dia melakukan sorry seksual semuanya tidak banyak masalah banyak penyebab dari itu kan banyak orang berperasaan bahwa pendarahan itu karena sering melakukan terus dimomogramkan nah berarti kan bukan bukan memang ada sekian persen tapi tidak semuanya dari saya pribadi tidak ada masalah apa-apa otomatis secara logika kalau melihat darah itu duduk maaf ya duduk di closet di toilet duduk bukan belum sur kayak ini dituang air jangan kayak lebih orang kencing kayak air dituang sur ini untuk sampai ya Allah ini nanti gimana disini alhamdulillah baru kayak habis dikurat itu sekali pendarahan lagi gak banyak udah habis gitu sampai sekarang jadi imun harus kuat kunci satu ini sudah mengalami ya mes sudah merasakan kunci satu jangan stress itu saja lainnya ngikut jangan stress yang tahu jangan dengan diri kita jangan bilang enggak enggak stress yang apa masalah ya mes ya kita hanya memberi support kunci satu jangan stress ya benar berarti sama anak yang kemarin masuk rumah sakit yang kemarin baru online itu kemarin kan pendarahan sampai di impus darah eh di impus darah eh transporti darah iya yang cuman korea itu iya enggak maksudnya dimodusin jadi dia kan stress dia stress 3 bulan pendarahan sorsoran jadi aku tidak nanya kamu karena sekali lagi itu hak kamu cuman seperti pesen mbak E pesen senior ngomong dia umur 40 lebih wajar kamu umur berapa 39 seharusnya kamu belum menopos seharusnya kamu sudah menikah sudah punya anak jadi intinya jangan stress saja tenangin diri kamu pulang Indonesia di Indonesia itu ya saya bisa bilang ya di Indonesia itu kalau bilang stress stress juga stress juga karena enggak punya uang satu itu kunci utama keluarga bener deh keluarga nomor satu pemicu stress keluarga makanya aku takutnya gini aku pulang nanti namanya kita juga butuh uang di rumah sedangkan aku kan single mom dengan hidupi orang tua orang tua anak dua aku harus kerja dong cek sedangkan disini kan kondisiku mungkin belum baik beneran makanya berapa lama kamu sakitnya sakitnya kurang lebih dua bulan dua bulan jadi dua bulan itu sororan tidak pertama itu sakit-sakit sakit 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 flek flek terus lama-lama keluar darah terus ini enggak bisa dibiarin saya periksa ke dokter sendiri terus akhirnya dokter ini harus dikuret lho kayak gini sudah dikuret belum? tapi kurat itu saya enggak bilang majikan karena saya pikir saya harus ke dokter mungkin gimana ya pada waktu hari libur aku periksa ke dokter bawah sini ini harus dikuret segera oh iya yaudah lakukan saja saya bilang bayar berapa dok? 3 ribu 3 ribu? kamu bayar sendiri? iya majikan kamu sampai sekarang enggak tahu kalau kamu sakit ini? oke tanah sini aku kasih dia ya mudah-mudahan aku berharap digantilah sama dia gini loh C makanya dia sekarang ke sini mau ninggal biodata dulu kalau misalnya dia ngerasa udah sembuh kan dia kan enggak mau ke PT yang dulu maksudnya kamu di Indonesia pun masih bisa ngumpulin aku saya kalau ninggal biodata dulu enggak usah di Indonesia aja kalau benar-benar fit kenapa ntar buahnya orang nyari kamu kamu malah stres ntar kalau ada majikan suka dia dikejar-kejar terus dia yang dikejar-kejar kayak gini roh sehat kesehat kamu belum fokuskan sehat dulu sehat nomor satu iya nanti kalau personku ya walaupun mudah-mudahan ada rezeki sampai rumah usg usg ini atas bawah mohon maaf aku bukan maksalu ya mes ya pengalaman aku diri waktu aku di usg atas enggak kelihatan sewat bawah usg lewat bawah baru yang tiga inci ketemu itu tapi dia sudah dikirat iya tapi aku belum jamin karena masih merasa tapi habis kirat itu malah darah banyak aku habis kirat enggak iya habis dikirat itu malah darah banyak keluar rasanya itu sakit banget sakitnya di bawah sini iya di bawah pusat habis jalan aja kayak gak bisa tak enggak gitu sebelum dikurat mohon maaf di usg dulu enggak enggak itu langsung dikurat kalau hanya usg sudah tahu di mana di mana gimana-gimana jelas itu kan sampelnya kan terus dibawa ke lab kan iya disitu enggak ditemukan kanker atau apa kita enggak terus kenapa ada rezeki kalau enggak ada kesana karena banyak darah di dalam rahim itu dokter tapi bahasanya ini apa sih penebalan di diri rahim apa enggak bahasanya sini kita enggak paham makannya nanti ke rumah di rumah bukan karena aku maksanya aku setelah rasakan sendiri ke usg dokter yang tanya-tanya teman-teman tetangga mana benar di Indonesia mana konologo konologo ke dokter Asia nanti kita kasih ini dokter Asia aja nanti dokter terserah boleh nanti khusus ini mau usg kamu sama dia konek kita kasih itu kalau enggak kita langsung rekomendasi ke anakku kan sekarang sekolah jadi kalau kenal sama orang dalam lebih enak lebih enak jangan percaya dibilangi orang dokter sana kunci satu dokter aku bukan meredahkan jangan dokter jangan dokter asya nanti rumah sakit asya nanti biar ditar anaknya bukan 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 ini 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 sekarang intinya kamu pulang dulu tenangin dulu ntar kamu nyampe Indonesia konek sama aku jadi jangan sekarang ninggalin data ntar kamu duber bermajikan interview aku aku yang dimarahin orang niat kebajikan aku orang aku baru 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 ini kemarin kan memunyai menyarankan aku untuk ini kemarin kalau misalnya uang itu enggak diganti sama majikan telfon ke CRG gitu terus masalahnya aku kan ke dokter juga enggak bilang majikan ini kesalahan soalnya di labor mengatakan bahwa bukan kamu yang harus menentukan rumah sakit mana itu harus majikan yang menentukan rumah sakit mana jadi kamu tidak boleh memilih di sini beraturan dikatakan seperti itu jadi kamu harus coba kondisikan berbicara dengan KJRI kalau seperti itu kalau di labor sini yang menentukan adalah majikan harus di rumah sakit mana di dokter mana jadi di situ bisa dikondisikan jadi bukan kamu yang menentukan jadi semua itu sudah terteran di sini kalau kamu sendiri memilih nah itu salah ya makanya aku tahu sih C makanya aku kuitansi itu semua aku serahin pemajikan sekalian mengasih skatmatis aku berharapnya diganti kalaupun enggak diganti ya sudah gitu tapi kamu ambil balik resitnya kalau dia enggak ganti biar dia enggak itu melakukan kesalahan jadi kamu harus minta balik nah ini saya selalu bilang kalau sakit minta majikan rekomendasi kenapa biaya biar mereka yang nanggung tapi kalau kamu yang memilih rumah sakit majikan bisa review untuk membayar lepas tangan makanya aku sadar kalau aku mungkin ya terlalu cepat ngambil tindakan sendiri tapi kan sebelumnya setelah saya sakit-sakit begitu kan selalu dibawa ke dokter umum enggak selalu ke dokter umum kenapa enggak langsung dari rumah sakit besar terus minta emergency gitu enggak pernah kayak gitu makanya aku ini ini satu sendiri untuk periksa sendiri benar tapi harus rekomendasi sama majikan enggak apa-apa kamu sudah sakit kayak gitu dia enggak peduli tanggung jawab dia lain-lain kali buat teman-teman yang lain buat yang lainnya kalau sakit apapun itu harus rekomen dari majikan karena 3.000 sayang bro 2 makanya ini aku berharapnya dikembalikan majikan apa saat kamu kasih notice ya diterima enggak bilang apa-apa diterima kalau majikan kamu majikan aku telpon enggak ngomongi jolong enggak dikomplain enggak 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 tahu kan belum bocoran dari nenek sitana ketocin enggak tapi tunggu kalau hari terakhir hari terakhir aja enggak bisa apa-apa solawati doa aku berharap makanya harapan itu cukup dalam hati kalau kelihatannya kelihatannya kamu pucat sekarang masih ngalir enggak sih sekarang udah berhenti makanya aku punya pikiran aku mungkin dalam sebulan atau dua bulan aku bisa cari apa kemadikan lagi enggak gitu bisa sembuhkan dirimu dulu soalnya dia soalnya dia tanya agennya yang dulu agennya kalau kamu notis pulang Indonesia bisa daftar lagi dua tahun kayak gitu jadi 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 aku marah stress iya sedangkan agen-agen sultan itu kan kayak gitu semua iya agen sultan di hongkong iya makanya aku makanya kamu takut bingung iya aku takut enggak sama aja nyari aku masih baru juga sih di hongkong ya jadi kan aku belum ngerti kayak gitu gitu kan berapa lama kamu di hongkong berapa lama ya 3 tahun lebih oh iya udah lama itu kontrak kedua gak masalah gak ada masalah jangan aku takutin dirimu sendiri iya agen-agen sultan itu bukannya ngasih ketenangan malah ngasih pora-pora anda dunia persilatan aku ulang-ulang nanya sama agenku itu aku kan sekarang mau notice nih sekarang udah notice iya sekarang aku mau notice terus aku nanti kira-kira kalau misalnya aku pulang sembuh aku bisa cari majikan bisa tapi tunggu 2 tahun lagi gitu membuat dunia persilatan kurang menepisan peras kalian tatang laut ya akunya jadi kayak putus asal lah enggak enggak ada apa-apa sedangkan aku kan sekarang fokus nih saham nomor 1 tuh sehat duit banyak enggak sehat aku artinya eh sebenernya aku ya aku tak rekomendasikan aku iya iya tapan pulangnya aku bisa kontak langsung nyangkung toh pas nanti jantah aku ngar mana jaran 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 mbak netizen aku ngar aku di ngan wongpon rogo mbak di gaya iya tapi aku ngar kutunnya marok kutunnya marok iya aku jadi ini kutunnya tapi aku enggak enggak ini kok kamu kan saudaraku iya betul iya 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 betul iya betul iya betul iya iya betul iya rekamannya rumah merah yang ngomong sudah paham saya iya ada yang lain lagi apalagi loh oke tonduk nomerku jangan dibuang ya ini aku ngambil ntar kalau enggak dia suruh ngelabrak aku kesini pasti tangkat telponmu kalau enggak ini kuat ini buka pintunya aku jujur sih orangnya kayaknya dari segi mental tuh enggak kuat orang-orang ini sekarang tak kasih senjata mereka bisa aku harus bisa semangat tapi kalau yang lainnya kita enggak usah gini boleh tapi soal ini semangat kamu bilang singleman aku anakku loroki ya tema bapak ini kan tetap semangat dan aku rasa pamer ya yang paham diriku siapa minggi doang di pantal-pancalan izin tanya mi oh iya silahkan